Fujiyanti Utami atau yang akrab di Sapa Fuji baru saja ulang tahun ke-22 mendapatkan kado yang sangat unik dan tidak terduga dari Erika Carlina. Sang kawan memberikan hadiah berupa seekor kucing spings. Fuji membagikan video di akun TikToknya Fuji yang sembari memperlihatkan peliharaan barunya itu yang sudah dipakaikan baju berwarna merah gelap. Kucing spings merupakan salah satu jenis kucing yang unik dan berbeda jika dibandingkan dengan jenis kucing lainnya. Jenis kucing yang satu ini mempunyai wajah yang agak keriput, berbulu tipis hingga tampak seperti botak, hingga matanya yang besar dan telinganya yang lebar. Meski demikian, kucing ini juga memiliki beberapa keunikan. Berikut adalah 7 fakta menarik kucing spings, dikumpulkan dari berbagai sumber. 1. Ras kucing termahal di dunia Tampilannya yang unik dan berbeda menjadi salah satu daya tarik kucing ini. Tidak heran, kucing spings menjadi salah satu ras kucing termahal di dunia. Satu ekor kucing spings diketahui dihargai hingga 45 jutaan. Harga ini tergantung dari jenis serta umur kucing spings. 2. Tidak berasal dari Mesir Banyak yang mengira bahwa kucing spings ini berasal dari Mesir karena namanya yang diambil dari salah satu kata dalam bahasa Yunani kuno spings yang artinya makhluk mitologi Mesir bertubuh singa dan berkepala manusia. Namun, rupanya kucing spings ini berasal dari Kanada. Ras kucing ini mulai berekspansi di Amerika Utara sejak tahun 1960-an ketika seekor kucing Ontario melahirkan kucing tidak berbulu, hasil dari mutasi genetik alami. 3. Memiliki rambut alias tidak benar-benar botak Jika dilihat sekilas, tampaknya kucing spings ini tidak memiliki rambut alias botak. Namun, sebenarnya kucing ini memiliki rambut atau bulu-bulu halus di sekujur tubuhnya yang akan terasa ketika kita merabak kulitnya. 4. Memiliki warna dan pola yang berbeda Walaupun warna kucing spings tampak seperti warna kulit, tetapi sebenarnya mereka tetap memiliki pigment kulit yang bervariasi, sehingga mereka tetap memiliki warna serta pola yang berbeda-beda jika diperhatikan dengan lebih detail. 5. Harus rutin dimandikan setiap minggu Meski penampakan kucing ini seperti tidak memiliki bulu, banyak yang terkecoh dan beranggapan bahwa kucing ini tidak perlu terlalu sering dimandikan. Padahal, kucing ras ini justru menghasilkan banyak minyak sehingga harus rutin dimandikan setidaknya setiap satu minggu sekali. 6. Memiliki kulit yang sensitif Kucing spings tidak memiliki bulu-bulu panjang seperti ras kucing lainnya, sehingga perlu diingat bahwa tubuh mereka akan lebih sensitif terhadap sinar matahari. Kucing spings juga akan mudah merasa kepanasan atau kedinginan sehingga lebih baik dipelihara di dalam rumah. 7. Memiliki sifat yang penyayang dan ramah Walaupun tampilannya terlihat seperti galak dan tidak bersahabat, nyatanya kucing spings adalah hewan yang penyayang, ramah, serta suka bermain dengan manusia. Bahkan, sebuah penelitian yang dimuat pada Journal of Veterinary Behavior menyebutkan bahwa spings merupakan ras kucing paling penyayang. 8. Tidak hipoalergi Jika kamu alergi dengan bulu kucing, tetapi ingin memeliharanya, kucing spings bisa jadi pilihan yang tepat. Meskipun banyak rumor mengatakan bahwa kucing spings terkesan hipoalergik dan bisa dipelihara oleh mereka yang alergi bulu kucing, tapi anggapan itu salah. Sebab, kucing spings masih menghasilkan Veldes 1, protein alergen dalam air liurnya serta sekresi kulit yang menyebabkan mata gatal juga merah. 9. Memiliki pola dan warna berbeda Meskipun warna kucing spings terlihat seperti warna kulit, tetapi pigment kulit mereka bisa bervariasi dalam berbagai warna dan pola. Mulai dari pola dan warna kulit penyu hingga tabias. 10. Tubuhnya hangat Saat disentuh, tubuh kucing spings akan terasa hangat. Hal ini disebabkan oleh bulunya yang botak. Bulu kucing berfungsi membantu menjaga suhu tubuh. Tapi, karena botak, kucing spings lebih mudah melepas panas tubuhnya dibandingkan dengan kucing berbulu normal. 11. Makannya banyak Kucing spings membutuhkan makan yang banyak, karena metabolismenya sangatlah tinggi. Hal itu berguna untuk menjaga suhu tubuhnya, apalagi jika mereka relatif aktif. Jadi, saat kamu berencana memelihara kucing spings, pastikan kebutuhan makannya terpenuhi. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih telah menonton